Ya di Pakalongan Jawa Tengah penyerahan barang seserahan pemirsa ini memang kita ketahui ya banyak sekali dari pengantin pria yang melibatkan puluhan warga karena banyaknya barang seserahan. Ya betul barang seserahan antara lain lengkap nih berupa 2 sapi, 3 kambing, sepeda motor baru, 1 ton beras, 1 kuintal beras ketan dan mahar yakni emas 20 gram berikut informasinya. Ada yang tak biasa dari pernikahan Muhammad Kusman Tono dan Nispatun Hasana. Jika biasanya seserahan pernikahan hanya di bawah keluarga dan kerabat dekat lain lagi di pernikahan warga Dukuh Mendelun Desa Lembang Gelun Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah ini. Penyerahan barang-barang seserahan melibatkan puluhan warga untuk mengantarkannya. Barang seserahan berupa 2 ekor sapi, 3 ekor kambing, sebuah sepeda motor baru, 1 ton beras, 1 kuintal beras ketan dan berbagai barang lainnya. Termasuk emas mahar yakni seberat 20 gram. Penyerahan seserahan yang sempat menghebohkan dunia maya ini merupakan nazar dari ayah pengantin pria. Nazar ini berawal saat Wariano Bangkrut usai mencalonkan diri menjadi kepala desa dan gagal. Tidak hanya membuat warga heboh, seserahan yang begitu banyak ini pun membuat pengantin wanita kaget. Alhamdulillah selamat sekali dan berikan bersyukur dengan acara ini. Memangnya sudah berapa lama mas untuk menjalin hubungan ini? Belum ada satu tahun nih, karena kalau belum ada satu tahun. Tidak di umpunan 14 Sarkustus. Terhari juga. Kemarin waktu seserahan bawa-bawa sapi kayak gitu, kaget juga? Kaket. Kaket. Kaket ya? Selain seserahan yang sangat banyak, pernikahan Kusman Tono dan Nisfatun dinengkapi dengan hiburan wayang kulit. Wariano mengaku pernikahan anaknya menghabiskan uang sekitar 200 juta. Robi Bernardi, Pekalongan, Jawa Tengah.